Intro Anak-anak, bantu bapa menjadarkan mereka Pak Guru, leher mereka semua patah Pak, dia pingsan, tak sadarkan diri Tolong kumpungnya pulang Perhatian kepada seluruh siswa dan siswi FMA Sakura Kegiatan belajar hari ini ditiadakan Kalian semua diperbolehkan pulang dan belajar di rumah Gimana? Kamu udah dapet ber... Katanya mereka selamat, tapi leher mereka patah Kata orang-orang itu sebuah keajaiban Walaupun mereka belum sadarkan diri Mengerikan sekali Apalagi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Mereka lebih menakutkan daripada video kita Tapi kenapa bisa gitu ya? Lima orang melakukannya secara bersamaan Tak mungkin tak ada asap tanpa api Tapi itu tak mungkin karya-karya kita kan? Kita cuma bikin konten Mana mungkin hal ini terjadi Ya, bukan karena kita Tapi pasti ada sumbernya Oh ya, ngomong-ngomong gimana kabar Yudai? Dua hari yang lalu dia masih di rumah sakit Untuk sekarang aku belum sempat ke rumahnya Mudah-mudahan saja ia cepat sembuh Handphone-ngomong bunyi tuh Halo? Iya, ada apa? Apa? Yudai meninggal? Om, Tante Ega terus berluka cita Semoga Yudai diterima di sisinya Makasih, Ega Makasih udah jadi sahabat Yudai dari kecil Iya, Tante Ega juga terima kasih Yud Kenapa Yudai bisa meninggal? Dia sakit apa? Hmm Itu kata mama Yudai Kamu udah bangun Padamu udah enak kan? Ma Dia sudah datang Dia menjemputku Apa maksudmu? Jangan mengada-ngada Yudai Kamu kenapa? Sadar Yudai Apa? Itu benar-benar terjadi Ega Cepat kesini Semua orang berbasi itu Cika Kamu kenapa? Nor Jangan tercanda Sadar Ini gak lucu tau Hei Miho Ada apa? Kalau ada masalah Cerita-cerita lah Lihat mereka semua Ini sudah di luar nalar Mereka di mana-mana Kita tak bisa berdiam diri Kita harus keluar dari sekolah Aku takut semakin lama kita disini Kita juga semakin gila Ini seperti kutukan Dugaan bunuh diri Masal terjadi di sekolah SMA Sakura pagi ini Para siswa melompat dari jendela kelas maupun atap sekolah untuk mengakhiri hidupnya Baiklah Saat ini kita tersambung dengan reporter yang ada di tempat kejadian perkara Reporter Yoga Bisa anda laporkan situasi terkini di sekolah SMA Sakura? Baik Miki Saat ini jelajah para siswa sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk pendataan lebih lanjut Laporan terakhir yang kami dapatkan Tercatat 147 orang meninggal dari peristiwa ini Polisi belum mengetahui motif apa yang membuat mereka melakukan hal ekstrim ini Saat ini saya bersama salah satu saksi yang merupakan siswa di sekolah ini Dik, bagaimana peristiwa ini terjadi? Se-semua orang bersikap aneh Mereka membentangkan kedua tangannya dan menari Lalu mereka melompat Aku tak mengerti 147 orang Ini terak main-main Nyawa hilang begitu saja Apa kita akan berakhir begitu juga? Semua orang bertindak seperti itu Menurutku kita tidak boleh kembali ke sekolah Pasti sekolah itu penyebab semua ini Tapi semua itu terjadi beberapa hari ini Sebelumnya tidak pernah Apa pemiju itu terjadi? Aku ingin berhenti jadi guru Aku tak sanggup lagi mengajar mereka Mereka tidak sopan Mereka tak menghargai ku sebagai guru Mereka sangat kurang ajar Tapi aku masih butuh uang Jika aku tidak kerja Bagaimana aku bisa bayar pengobatan anakku? Kalian semua Tolong dengarkan bapak ketika menjelaskan Kalau begini Nilai kalian akan buruk Tenang saja pak Nilai itu bisa diubah dengan uang Tak perlu risau Lebih baik bapak tidak cari masalah Jika tak mau dipecat Bangsat Anak kita tahu diuntung Kau itu sebagai guru Jaga omonganmu Mereka itu pengasukan bagi kita Jika mereka marah Orang tua mereka bisa mengajarkan sekolah kita Jika kau tak ingin dipecat Jaga sikapmu Di sekolah ini aku tidak seperti guru Aku bagaikan budak yang diincak-incak Hehehe Motor bapak terbakar nih Kayaknya gara-gara kepanasan Anak bangsat Gara-gara kau bertindak kasar Para orang tua akan melakukan rapat Untuk mengugat sekolah kita Untuk menghukumu Aku akan potong gajimu sebesar 80% Tapi pak kepala Mereka yang salah Mereka membakar motorku Kalau gajiku dipotong Bagaimana aku membayar pengobatan anakku? Anak Gimana hari ini? Gak merasa sakit kan? Aku baik ya Tadi aku juga makan banyak Aku yakin sebentar lagi aku sembuh Ayah senang mendengarnya Semakin cepat kamu sembuh Semakin cepat kamu kembali ke sekolah Yah Aku tadi ngeliat video horor Wanita yang nari-nari tengah malam Nari gak? Tidak Anak Maaf pak Kalau saja bapak lunasi biaya operasinya sebelum jadwal Semua ini tidak akan terjadi Maaf Ini sudah kebijakan rumah sakit Anak Maafkan ayah Semua yang ada di sekolah ini akan menerima nerakannya masing-masing Buat mereka ketakutan sebelum saja menjemput Mati 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 wanita